Halo Sobat Mancimanya di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan seri Nenak Dalung Kali ini saya akan melakukan service dan maintenance serta sedikit review untuk Shimano Stradik 2500 FE Ini merupakan Stradik seri lama, dimana seperti diketahui bahwa Shimano Stradik memiliki seri berdasarkan huruf abjad mulai dari FI, FJ, FK, dan seterusnya kemudian untuk Stradik 2500 FE ini, ini terdapat 2 spool lalu bagaimana komponen yang ada di dalamnya, langsung saja kita akan bongkar dari handle terlebih dahulu tentunya sudah menerapkan sistem power handle kemudian ini dari spoolnya kemudian knop drag washer sudah terdapat seal terdapat 3 komponen drag washer dan 3 key washer untuk drag washernya ini masih menggunakan bahan seni steflon selanjutnya membuka rotor kemudian saya akan membuka line roller kemudian saya akan membuka line roller untuk line roller disini sudah menerapkan a ball bearing kemudian untuk bell assembly disini sudah menggunakan konsep one piece selanjutnya membuka bell arm bel spring guide Ini bel lever trip Seperti ini rotornya Oke selanjutnya Saya akan membuka One way anti reverse Busing one way Kemudian dilanjutkan dengan membuka Area body Oke setelah Membuka skru Bisa membuka body Buka pinion gear Ini gearnya Slider Main shaft Terakhir kita membuka Biddle gear Baik saya akan Review sedikit saja Untuk Shimano Stradic 2500 Seri FI Merupakan Shimano Stradic Seri lama Secara keseluruhan Shimano Stradic FI ini Sudah memenuhi Standar reel Yang bisa disebut Sebagai reel yang bagus Pertama Silk knob Drag washer Kedua power handle Kemudian Ketiga One piece Bell assembly Kemudian Yang keempat Gear Hagani Sehingga Gear Gear ini Lebih bagus Daripada Beberapa reel Konvensional Biasa Coba dibandingkan Dengan Gear Reel Biasa Untuk Bahan Hagani Lebih halus Dan tentunya Lebih kuat Kemudian Kelebihan Daripada Stradic FI Yang saya dapatkan Adalah Bahan Ideal Gear Ini sudah Menerapkan Bahan Brass Dibandingkan Dengan Stradic Yang terbaru Seri FK Ataupun Cipure Masih Menggunakan Ideal Gear Berbahan Plastik Kemudian Kekurangannya Untuk Kekurangannya Menurut Saya Shimano Stradic FI Ini Masih Belum Menerapkan Sistem Sial Yang Bagus Apabila Dibandingkan Dengan Stradic FK Ataupun Cipure Tentunya Ini Sangat Jauh Sekali Untuk Sistem Sial Sial Hanya Saya Dapatkan Pada Bagian Knob Drag Wasser Kemudian Sial Rotor Itu Saja Untuk Part Part Lainnya Sama Sekali Tidak Terdapat Sial Yang Berfungsi Untuk Menutup Jalurnya Masuk Air Oke Saya Akan Rakit Kembali Pertama Dari Rotor Berikan Pelumas Masukkan Clicker Assembly Ini Berfungsi Sebagai Bunyi Klik Pada Saat Kita Membuka Bail Am Kemudian Masukkan Bail Lever Trip Oke Kemudian Pasangkan Bail Spring Guide Beri Sedikit Pelumas Kemudian Memasang Bail Arm Mencangkan Dengan Screw Selanjutnya Pasang Penutup Selanjutnya Kemudian Pastikan Bail Arm Bekerja Seperti ini Selanjutnya Memasang Bell Assembly Kemudian Memasang Land Land Roner Lake Jirai Fleming Level 動c Hab хорош CP Not is make 工 kemudian kencangkan dengan skru line rollernya pastikan line roller berputar oke untuk rotor sudah selesai selanjutnya memasang drag washer oke selanjutnya pada bagian body pertama saya akan memasangkan idle gear kemudian masukkan warm sub auxilia tinggir dari pelumas kemudian beri pelumas juga pada bagian idle gear kemudian memasang busing pinion gear untuk seri stradik 2500 fb ini masih menggunakan busing sedangkan pada umumnya untuk stradik sudah menggunakan ball bearing oke selanjutnya beri pelumas pada idle pal selanjutnya memasukkan pinion gear kemudian bearing pinion gear dilanjutkan dengan memasang slider slider guide maksud saya disini terdapat 2 slider guide kemudian memasang penutup pengaman warm sub auxilia tinggi oke kemudian pastikan mekanismenya bekerja auxilia tinggi warm sub gear berfungsi sebagai pengaturan maju mundur untuk main shaft yang akan mengatur maju mundur spool kemudian beri pelumas pada pinion gear selanjutnya memasang bearing kemudian memberi grease pada drive gear kemudian memberi grease pada drive gear berikan grease secukupnya saja kemudian pasangkan gear gearnya pastikan mekanisme gear bekerja selanjutnya selanjutnya pasang bearing gear selanjutnya satukan body dilanjutkan dengan pemasangan skru body setelah memasang skru body kita akan memasang one way pasang seal rotor terlebih dahulu selanjutnya selanjutnya setelah memasang kemudian memasang busing one way pasang spacer selanjutnya memasang rotor selamat menikmati pasang penutup body pasang penutup body dilanjutkan dengan memasang spacer selanjutnya memasang spool selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati